tentang pengetahuan alam pengetahuan alam banyak contohnya yesaim 40 ayat 22 dia yang bertahta di atas bulatan bumi jadi sebelum para ilmuwan menemukan bahwa bumi ini bulat alkitab sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa bumi ini bulat yaitu yang tertulis di yesaya 40 ayat 22 dimana kitab yesaya ditulis pada abad 8 sebelum masehi tapi ada lagi kalau tentang bulan gimana gitu tentang tata surya gitu oh Tuhan Yesus menciptakan bintang-bintang bulan dan matahari yang tertulis di kejadian 1 ayat ayat 16 sampai 18 ya firman Tuhan saya bacakan maka Allah menjadikan eh sorry mulai dari yang 14 ya kejadian 1 ayat 14 sampai 16 berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi nah jadi Tuhan Yesus menciptakan benda-benda penerang di angkasa di cakrawala yaitu bintang-bintang bulan matahari pada hari keempat dan itulah yang menjadi penentu dan menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun oke sangat jelas sekali ya saudaraku karena Alkitab itu sangat sempurna firman Tuhan yang memberikan pengertian dan petunjuk bagi kehidupan kita oke terima kasih saudaraku Aib sudah bertanya salam siat selalu Adonai Yesus yang memberkati dan mengasihmu ya tepuk tangan buat Bang Aib yang cakep dan manis terima kasih terima kasih selamat menikmati